Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Vita Ella Yudhiawati Mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keburuan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember Saya melaksanakan program KK atau Kuliah Kerja Di Desa Tekalharjo, Kecamatan Glenmore Program kerja yang saya laksanakan yaitu di bidang pendidikan Pembuatan media pembelajaran berbasis video pada aplikasi Android SkinMaster Dengan adanya pembuatan media pembelajaran video ini diharapkan dapat memaksimalkan proses belajar siswa Serta pembuatan media pembelajaran ini diharapkan dapat berkelanjutan pada bimbel tersebut Berikut merupakan cara pembuatan media video menggunakan aplikasi SkinMaster Serta produk yang dihasilkan dari kuliah kerja ini Tutorial pembuatan media pembelajaran dengan aplikasi SkinMaster Untuk mendownload aplikasi SkinMaster Kita buka Google Play Store Seperti ini Kita ketik KinMaster Maka akan muncul tampilannya seperti ini Kita bisa mengklik download Karena saya telah mendownloadnya Maka akan muncul tulisan buka Nah, seperti ini Kira-kira Tampilan dari aplikasi SkinMaster Kita klik Tombol tambah Lalu empty project Nah, maka akan muncul seperti ini tampilannya Kita klik media browser Kita pilih Background yang akan kita gunakan Saya mendownloadnya pada Google Nah, jadi seperti ini kiranya Nah, seperti ini gambarnya Lalu kita klik Pada backgroundnya Kita klik tanda seperti crop tersebut Lalu kita pilih tanda sama dengan Nah, kita sesuaikan dengan yang kita inginkan Ini akan menjadi background dari pembelajaran Yang akan kita buat Kita klik tombol centang Lalu kita bisa mengatur waktunya Sesuai dengan yang kita inginkan Terserah saja Nah, seperti ini Lalu kita pilih layer Kita bisa memilih Bermacam-macam Jadi seperti ini Kita bisa memilih dari text maupun video Kita bisa memilih dari text Kita bisa mengetik Apa yang akan menjadi materi kita Contohnya nilai-nilai Yang terkandung Dalam Pancasila Kita klik OK Nah, seperti ini Kita paskan Tinggal kita tekan saja Lalu kita bisa memilih warna Sesuai selera kita Nah, seperti ini Kita bisa memilih model dari Tulisan yang akan kita tampilkan Kita bisa memilih dari yang Miring, tebal, ataupun seperti latin Nah, seperti itu Kita juga bisa memilih background Bisa dari merah, hijau, kuning, dan lain sebagainya Nah, seperti ini Kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan Kita paskan Lalu kita atur waktunya Sesuai dengan Yang kita inginkan Nah, akan seperti ini Tampilannya kira-kira Nah, selanjutnya Kita bisa memilih Kita bisa memilih Kita bisa memilih Gambar-gambar yang kita inginkan Di sini saya mengambil gambar Pancasila Karena Yang kita bahas Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Seperti ini Nah, tinggal kita tarik Di pojok kanan atas Seperti itu caranya Nah, kita sesuaikan dengan yang kita inginkan Dan waktunya juga disesuaikan Kita sesuaikan dengan yang kita inginkan Kita samaratakan dengan background dan text yang kita buat tadi Seperti itu Nah, jadi seperti ini tampilannya Nah, ini sudah sama Nah, ini untuk menambahkan audio Kita bisa klik Dan kita bisa Mengklik recording ini Sesuai dengan yang kita inginkan Kita bisa bicara Dalam beberapa waktu Jadi seperti ini Kalau sudah selesai Kita klik stop Nah, jadi seperti ini Kita bisa mengatur Dari Volumenya Keras atau tidaknya Sebuah volume Kita bisa mengatur juga Nah Seperti ini Lalu kita juga Bisa Memilih Audio juga Kita bisa Memasukkan audionya Jadi Berlayer-layer ya Di bawah editannya Kita bisa memilih Musik yang akan kita Tampilkan Kita bisa Pilih Dan kita klik Di gambar Musik Kalau kita Pilih Musik mana saja Yang akan kita Pakai Nah, kita Pilih Lalu kita Masukkan juga Kita sesuaikan Dengan yang kita Inginkan Kita klik Tombol plus Tadi Nah, jadi Seperti ini Berlayer-layer Nah, seperti ini Tampilannya Nah, ini kita Bisa masuk Kepada Galeri kita Nah, ini kita Tambahkan lagi Background Untuk menambahkan slide Selanjutnya Seperti tadi Kita klik Sama dengan Dan kita Paskan sesuai Dengan yang Kita inginkan Kita bisa Mengatur Waktu yang Kita inginkan Dan juga Kita bisa Mengatur Model slide Shownya Seperti apa Apakah model Seperti ini Atau seperti Pecahan Seperti ini Itu bergantung Dengan keinginan kita Banyak sekali Fitur-fitur yang Ditawarkan Dalam aplikasi ini Untuk mempermudah Kita membuat Media pembelajaran Kita paskan Nah, jadi Saya memilih Model Transisi Yang seperti itu Nah, jadi Seperti itu Dan ini Begini tampilannya Nah, seperti Pecahan Untuk transisi Selanjutnya Dan itu Kita bisa Menambahkan Text sesuai Yang kita inginkan Seperti yang Awal tadi Jika selesai Kita tombol Kanan atas Lalu kita Pencet videonya Kita pilih Yang Kayak Bagikan Seperti itu Save video to gallery Kita pilih High definition Saya tidak memilih Full HD Karena itu terlalu berat Dan untuk export videonya Kita tidak boleh meninggalkan Aplikasi ini Kita harus Stay di aplikasi ini Karena jika kita Keluar dari aplikasi ini Maka tidak dapat Menyimpan Atau yang apa Yang telah kita simpan tadi Bisa gagal Nah Jadi seperti ini Dan disimpan Berikut cuplikan Kegiatan pelatihan Terhadap Tentor Gimbel Baitul Karim Dan hasil produk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton